Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di video yang menyajikan berbagai kisah penuh hikmah, pelajaran, dan inspirasi. Diceritakan ada seorang laki-laki yang keluar membawa benang tenun untuk ia jual sebesar satu dirham. Uang satu dirham itu rencananya akan ia gunakan untuk membeli tepung. Dalam perjalanan pulang, ia melewati dua orang laki-laki yang sedang bertengkar. Ia lalu bertanya, ada apa ini? Orang-orang kemudian memberitahunya bahwa keduanya bertengkar karena uang satu dirham. Laki-laki itu kemudian memberikan uang satu dirham miliknya kepada keduanya. Kini, laki-laki itu tidak memiliki uang sepeser pun untuk membeli tepung. Ia lalu mendatangi istrinya dan mengabarkan kepadanya kejadian yang baru dialaminya tadi. Sang istri kemudian mengumpulkan beberapa perkakas rumah tangga untuk dijual oleh suaminya, tetapi barang-barang itu tidak laku. Ia kemudian berpapasan dengan seseorang yang membawa ikan yang menebar bau busuk. Orang itu lalu berkata kepadanya, kau membawa sesuatu yang tidak laku dan aku pun demikian. Apakah kau bersedia menukar barang yang kau bawa itu dengan barangku? Laki-laki itu menyetujuinya. Ia kemudian pulang dengan membawa ikan tersebut. Sesampainya di rumah, ia berkata kepada istrinya, Istriku, segeralah kau urus ikan ini. Kita hampir tak berdaya karena lapar. Sang istri segera mengurus ikan tersebut dan saat ia membelah perut ikan itu, tiba-tiba keluarlah sebuah benda bulat dari perut si ikan. Dengan gembira sang istri berkata kepada suaminya, Suamiku, dari perut ikan ini keluar sesuatu yang lebih kecil daripada telur ayam. Ukurannya hampir sebesar telur burung darah. Suaminya berkata, perlihatkanlah kepadaku. Si laki-laki itu kemudian mendapati sesuatu yang tak pernah ia lihat sepanjang hidupnya. Pikirannya melayang dan hatinya berdebar. Ia lalu berkata kepada istrinya, Menurutku ini adalah mutiara. Sang istri menyehut, Apakah engkau tahu berapa nilai mutiara ini? Tidak. Tetapi aku tahu orang yang ahli dalam hal ini, jawab sang suami. Dengan segera sang suami mengambil benda itu dan pergi ke tempat para penjual mutiara. Ia kemudian menghampiri salah seorang temannya yang ahli di bidang mutiara lalu memperlihatkan benda seukuran burung darah itu kepadanya sambil berkata, Tahukah kau berapa nilai benda ini? Temannya lalu meneliti dan memperhatikan benda itu dengan seksama. Setelah beberapa lama, temannya kemudian berkata, Aku menghargai 40 ribu dirham untuk benda ini. Jika kau mau, uang itu akan aku bayar kontan sekarang juga kepadamu. Tapi jika kau menginginkan harga yang lebih tinggi, Pergilah kepada si Fulan. Dia akan memberimu harga yang lebih tinggi dariku. Laki-laki itu pun lantas pergi kepada orang yang dimaksud oleh temannya. Setelah diperlihatkan benda yang sama, Orang itu memperhatikannya dan mengakui keelokannya. Ia kemudian berkata, Aku hargai benda ini 80 ribu. Tapi jika kau menginginkan harga yang lebih tinggi, Pergilah kepada si Fulan. Menurutku dia akan memberimu harga yang lebih tinggi dariku. Segera laki-laki itu pun bergegas menuju orang yang dimaksud. Setelah memperhatikan benda yang dibawanya, Orang itu kemudian berkata, Aku hargai barang ini 120 ribu. Menurutku tidak akan ada orang lain lagi yang berani membayarnya lebih dari hargaku. Si laki-laki itu pun setuju dan kemudian pulang Dengan membawa 12 kantung uang yang masing-masing berisi 10 ribu dirham. Saat ia sampai di depan rumahnya, Ia melihat seorang fakir yang meminta-minta di depan pintu rumahnya. Ia lantas berkata kepadanya, Aku punya sesuatu, karena itu ayo masuklah di dalam rumah. Laki-laki itu berkata kepada si peminta-minta, Ambillah separuh dari hartaku ini. Peminta-minta itu pun mengambil 6 kantung uang dan kemudian pergi. Tak lama kemudian, si peminta-minta itu kembali lagi sambil berkata, Sebenarnya aku bukanlah orang miskin atau fakir. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutusku kepadamu, yakni zat yang telah mengganti satu dirhammu dengan 20 kirot. Yang diberikannya kepadamu ini barulah satu kirot, dan dia menyimpan 19 kirot sisanya untukmu. Wallahu alam biswab Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton dan menyimak video ini. Semoga apa yang telah disajikan dapat bermanfaat sekaligus menginspirasi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!